Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah dibacakan fonis untuk dua terdakwa lainnya Ferdi Sambo dan Putri Candrawati Saudara setelah sebelumnya Sambo Difonis hukuman mati Dan juga Putri Candrawati Difonis 20 tahun penjara Hari ini mantan Aju dan Sambo Riki Rizal Serta Kuat Ma'ruf Akan menjalani fonis atau putusan Keduanya sebelumnya sudah dituntut Masing-masing 8 tahun penjara Oleh jaksa penuntut umum Karena dianggap turut serta Dalam pembunuhan berencana Terhadap Brigadi Joshua Pembelaan dari Riki dan Kuat Juga ditolak oleh jaksa penuntut umum Dan kita akan pantau Bagaimana perkembangan terkini Menjalankan jalannya sidang fonis Terhadap Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Jurnalis Kompas TV di PN Jakarta Selatan Dian Silitonga akan menyampaikan situasi terkini Juga mungkin yang terpenting adalah agenda Yang akan dibacakan siapa lebih dulu Riki Rizal atau Kuat Ma'ruf Dian Silitonga selamat pagi Bagaimana suasana terkini persiapannya Pengamanannya Apakah warga juga banyak yang hadir Laporan Anda Dian Bayu sampai dengan pagi ini Kalau situasi di pengadilan negeri Jakarta Selatan Masih landai Belum ada persiapan yang mencolok Termasuk juga soal pengamanan Jadi memang situasi ini berbeda Begitu ya dibandingkan dengan situasi Pada hari kemarin Karena memang kalau hari kemarin kita ingat Banyak sekali pengunjung Atau warga yang sejak pagi Sudah mengantri begitu untuk Bisa masuk ke ruang sidang utama Untuk menyaksikan Pembacaan vonis hakim terhadap terdakwa Tapi pagi ini sampai dengan pukul 8 Belum ada keriuhan Atau kehadiran dari sejumlah pengunjung Di depan ruang sidang utama Sidang hari ini adalah agendanya Mendengarkan vonis atau putusan hakim Untuk terdakwa Riki Rizal Dan juga Kuat Ma'ruf Siapa yang akan terlebih dahulu Menjalani sidang Itu akan kita ketahui saat sidangnya dimulai Tapi Bayu Kalau kita melihat Atau berkaca pada sidang sebelumnya Contohnya ketika Sidang pembacaan tuntutan Kemudian juga pembacaan pledoi Ini yang terlebih dahulu Menjalani sidang adalah Terdakwa Kuat Ma'ruf Lalu kemudian dilanjutkan Dengan Riki Rizal Tapi sekali lagi Urutan siapa yang akan terlebih dahulu Menjalani sidang Ini akan cair sifatnya Tergantung keputusan majelis hakim Tentu saja sidang hari ini Sangat penting dan sangat dinanti Khususnya untuk kedua terdakwa Bayu Yakni Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf Karena ketok palu hakim Hari ini menentukan nasib keduanya Kita ingat bahwa sebelumnya Terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf Ini sudah Diberikan tuntutan oleh jaksa penuntut umum Masing-masing sama Selama 8 tahun pidana penjara Kita akan saksikan apakah nanti Majelis hakim setuju Dengan pendapat jaksa penuntut umum Atau majelis hakim punya keyakinan lain Tapi kalau kita berkaca pada sidang Untuk terdakwa sebelumnya Hari kemarin tadi juga sempat anda singgung Untuk terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Candrawati Kita sama-sama tahu Bahwa majelis hakim ini kemudian Menjatuhi putusan Lebih tinggi atau naik Dari tuntutan jaksa penuntut umum Ferdi Sambo yang dituntut seumur hidup Ini kemudian dijatuhi Fonismati Dan Putri Candrawati Dijatuhi pidana 20 tahun penjara Kalau nantinya majelis hakim memiliki keyakinan Bahwa terdakwa Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf Ini memang memenuhi unsur Pasal 340 atau perencanaan pembunuhan Kemudian juga memenuhi unsur pasal 55 Ikut serta dalam melakukan perbuatan Kemudian juga pasal 56 Sengaja memberikan bantuan Pada saat tindak kejahatan dilakukan Maka Fonis atau putusan hakim ini Tidak akan jauh berbeda Dengan dua terdakwa lainnya pada hari kemarin Tentu saja itu yang nanti akan kita nantikan bersama Seperti yang Anda sampaikan Bahwa sidang nanti akan baru dimulai Pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Kita nantikan bersama, Bayu Dian Silitonga, terima kasih laporan Anda Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dan kami akan jeda Sebelum nanti kembali dengan para narasumber Tetap bersama kami Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!